Kau terima kasih kau, para dunia Kau terima kasih sejahat Terima kasih sejahat Kau terima kasih kau, para dunia Kau terima kasih Kembali kita pada petualangan paling liar Di mana alam dimahami Dan jutaan rahasianya yang paling tersembunyi Dibungkap dengan penuh pengertian Lukisan purba selalu sangat menarik bagi kami Kami seakan-akan sedang menelusuri perjalanan panjang sejarah hidup manusia Tetapi dengan rabu Kami justru sangat dikejutkan oleh lukisan purba yang sangat misterius Karena lukisan purba itu diakini sangat berhubungan langsung dengan sekelompok masyarakat yang ada di sana Tetapi sampai sekarang lukisan purba itu belum pernah ditemukan Lukisan purba itu berbentuk lukisan tangan Tapi berhiaskan bunga Ini sangat tidak lazim Hampir tidak pernah ada lukisan purba bermotifkan bunga Dan kami penasaran untuk mencari Jika lukisan purba di tempat lain sama sekali tak diketahui Keterhubungannya sebagai garis keturunan pada suatu bangsa Di merabu Kalimantan Timur Sekolompok keluarga bahkan memiliki cerita wasiat yang menegaskan Bahwa jika ditemukan lukisan purba berupa gambar tangan berbunga Maka itu adalah leluhur mereka Lukisan purba seperti apakah yang dimaksudkan berbentuk gambar tangan berhiaskan bunga itu? Ini sangat tidak biasa Lukisan purba biasanya hanya berupa cetakan telapak tangan Yang dibuat di dinding batu dengan citratan pewarna alam Seperti dari darah hewan atau getah dan batuan Dan umumnya sama sekali tak berhiaskan apa-apa Alam dan kehidupan yang keras pada masa itu Belum menyentuh cita rasa estetika manusia purba pada sisi romantisme Lukisan pada dinding goa biasanya dibuat sebagai ritual perburuan Dan pemujaan pada roh leluhur Awalnya, lukisan purba ditemukan di sebuah goa tua di kawasan Perancis Menyusul kemudian, ditemukan lukisan sejenis di sebuah goa purba di bukit-bukit kars di leang-leang Sulawesi Sejak itu, berbagai penemuan tentang lukisan purba dalam goa Juga diberitakan di beberapa kawasan di Afrika Beberapa puluh tahun lalu, beberapa peneliti Perancis juga menemukan lukisan-lukisan purba yang sangat mengesankan Di goa purba kawasan perbukitan merabu yang tersembunyi di tengah kelebatan hutan Kalimantan Menurut warga Dayak setempat, ada puluhan atau bahkan ratusan goa berisi lukisan-lukisan purba tersembunyi Di gugusan bukit kars berusia ratusan juta tahun itu Yang mengejutkan, sekelompok masyarakat Dayak hingga saat ini masih terus mencari lukisan purba berbentuk gambar tangan berhiaskan bunga Karena cerita leluhur turun-temurun mereka menyebutkan Jika ditemukan, itulah gambar yang dibuat leluhur keluarga mereka Penasaran oleh cerita itu, kami kini berada di merabu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai peminat sejarah, kami sangat tertarik bahwa ada lukisan purba seperti itu dan berharap menemukannya Mungkin rasa penasaran saudara kami suku Dayak juga bisa terobati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!